Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachak Mujib Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Dijauhkan dari segala para bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys selamat datang di channel ini Dan kita kedatangan tamu guys Kita akan mengundang 2 youtuber terkenal Dari Indonesia yang terkenalnya Di Malaysia guys Dan mereka ini adalah Bang Re Dan juga Bang Anton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar semuanya ini Alhamdulillah Say hi Alhamdulillah Oke nah kita mau ngajak guys Bang Re dan Bang Anton Juga untuk nge-reaction sebuah video ini Tentunya ini dari Requestan teman teman sekalian Di instagram maupun di grup whatsapp Seperti itu Jadi kita akan mereaction video terbaru dari FS channel Nah disini judulnya guys Yaitu Adik Syahmi lembut je suaranya Tapi bila jerit nasi lemak Pasti ramai buka pintu So Kalau nasi lemak nih Bang Re Macam Bang bang jualan nasi lemak kan bang Jual jual Jadi Bang Re jualan nasi lemak guys Ini guys Teman teman bisa Bisa order ya Bisa bisa Padahal aku juga mau jualan sama Bang Re Tapi nanti kita Buat yang di bandar Kalau di bandar Iya ini Ini kita permulaan di Kampuan dulu ya Ini kalau nanti ada budget Besar Kita buat di bandar Oke mantap Kita doakan Supaya usahanya Bang Re Nasi lemak Jalan dengan lancar Laris manis ya Usahanya Anton juga Anton usahanya apa Tidak ada Usahaku Ya semoga Youtube nya Anton Semakin Semakin bagus dan jaya Amin Oke so Langsung saja guys Tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya Let's go FS channel Assalamualaikum Pagi-pagi ni Saya ada dekat Klek Angsana Area berceras Ceras guys Oh ceras Kita nak santun ni adik tu dulu Jom Ada lagi nasi lemak Ada lagi Adik ni yang jual nasi lemak ni Ada laksam dengan nasi lemak Boleh Adik tak sini Kita tengok makanan adik Ini apa tadi Ada laksam Laksam Apa ni satu Daul laksam kat ni Korang ni Laksam tu apa Bang Re Laksam ni makanan Pantai Timur kan Dia Kalau laksa kan Dia kuah dia cair kan Kalau ini kan Laksam ni dia Tepung juga Untuk Seperti mie Tapi dia besar-besar Kayak gini loh Tapi kuahnya pekat Dia macam Kental ya Kayak gitu Kalau pecel kan Pekat kan Nah gitu Tapi itu Kuah dia itu Pekat gitu Kacang itu Gak kacang Bukan kacang ya Dia rasa dia Mungkin kalau first time Lidah korang Aku rasa Tak boleh terima Enggak lah Kalau aku Lidahku Melayu ya Melayu Melayu punya Tapi Kalau pertama kali Mungkin rasa dia Agak kecut gak sih Kecut-kecut Gimana gitu Dia itu ada Bunga kantan Itu lah Rasanya Jadi agak Bau-bau gimana Gitu loh Oke Ini agak mahal juga ya Satu Satunya itu 4 ringgit Yang gak mahal Sih Gak mahal Murah 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 Saya kira mahal Gitu Karena Belum pernah Kesana Kalau Ditukar Sini 12 Ribuan 15 Ribuan Ya Mahal Kalau Mie Ayam Ajakan Itu Satu Mangkok Cuma Ada Juga Yang Masih Jual 7.000 Ada Ada 5.000 Juga Ada Gitu Ya Di Solo Ada 5.000 Solo Murah Soalnya 4 Ringgit Lagi Nasi Lemak Silemak Silemak Bapa Nih Silemak Seringgit Silemak Silemak Adik Nih Ringgit Mak Buat Panas Panas Silek Selalu Sehari Bawa Bawa Pembungkus Adik Datang Siti Banyak Ya 40 Banyak 40 Dijual 1 Ringgit Ringgit 40 Tapi Untungnya Berapa Dijual 1 Ringgit Kalau 1 Ringgit Ini Aku Rasa Murah Betul Sebab Murah Ini Sekarang Ini Semua Barang Naik Jual 1 Ringgit Mungkin Menjual Dengan Bersedekah Jadi Dia Jual Semurah Mungkin Jadi Rasanya Jadi Oke Juga Ada FS Channel Seperti Ini Support Peniaga Kecil Mantul Lanjutkan Ini naik apa Jalan kaki Jalan kaki Wah Nasi lemak 1 Tapi Boleh tak Saya nak beli Nasi lemak 1 Dulu Boleh Saya nak rasa Di sini Boleh Boleh Kita rasa Nasi lemak Adik Syahmi Tengok Nasi lemak Adik Nasi lemak 1 Adik Syahmi Dia Kala kuning Adik 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 Tolong Bungkus Lain Kita rasa Kalau sedap Sedap Makan sambal Habis Oh Panas-panas Memang padu Sempoi Sedap Terima kasih Oh Sambal dia memang sedap Saya nak makan lagi Adik Syahmi Suruh makan sambal habis Sambal dia Memang padu Wow Ada telur lagi Adik dah menaikkan berapa lama Adik-adik berapa orang ni Syahmi Anak tunggal Ayat dia Jawab lah Alhamdulillah Ayat dia Sudah meninggal Nyatim tuan ya Nyatim dia Anak tunggal Nyatim betul Anak tunggal Bantu mak juga kan Bantu mak Yalah untuk Cara hidup Mak Mak buat Nasi lemak dengan Laksam lah Ayah meninggal Bagus diri Sekarang ni Dalam ni ada Bungkus Dalam 30 Atau 40 Tadi Adik bawa 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 Oke Takpe Adik kira Adik kira dulu Berapa Adik cita-cita Nak jadi apa Boi Salut Salut Ada Cita-cita yang tinggi Ya Semoga aja Bisa Nanti Tercapai Cita-cita Amin 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 Adik sonok tak Nega Kenapa adik sonok Nega Sebab dapat Tolong mak Sebab dapat Tolong mak Oke Dah berapa tu Semua dapat 45 bungkus Yang Laksam Dapat Hari ni abang nak beli semua ni Boleh Tapi kita nak bungkus Kita nak bagi Dekat Yang mana tempat Adik berjalan Oke Kita bungkus Satu plastik Empat bungkus Nasi lomak Jom Abang tolong sekali Allah Mak bagi upah tak Kak Adik Ya Enggak Bagi upah Kak Adik Saya tolong mak Iya kan Dia menolong Mak Anak-anak Jaman sekarang Anak-anak Jaman sekarang Kayak gini Jarang banget Ya Ya kan bang Jarang Jarang banget Serpuk satu Betul Dan Sedih ya Dia Yatim ya Betul Allah Alkabar Setelah saya tolong mak Iqlas Walaupun seinggit Mak tak bagi Tak bagi Tak bagi langsung Kenapa dia tak minta Upah kat mak Baik Orang-orang Nanti adik bagi Cepat jadi orang Cita-cita yang cepat tercapai Jadung banyak kan Abang Ambil lebih sikit bang Tapi memang sedap bang Jadi memang abang tadi kan Bilang juga Bahasanya dia Sedap juga Selalu beli Selalu beli Selalu beli Wow Keren banget sih Teman Assalamualaikum Cik Nasi lemak Nasi lemak Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Sudah tahu Waktu-waktu orang keluar Waktu-waktu orang itu Kan dia hari-hari Jadi Di hari Terima kasih Dik Mudah-mudahan Bulan resikir Alhamdulillah Kalau pada sesiapa Nak asik lemak Datanglah dekat Taman Bukit Asana Ceras Pasti selamat Bila Bikin Selamat Bikin Bikin Selamat Bikin Nasi lemak Nasi lemak Terima kasih Terima kasih Nasi lemak Nasi lemak Nasi lemak Sama berehat Abang dah jadi kurus Kering kalau rumah kayak gini itu tidak ada live Iya ini kan kalau di Malaysia apa ya namanya lupa aku kemarin kan kalau di Indonesia kan rumah susun namanya kalau di Indonesia tuh para paripura eh pangsapuri pangsapuri ini kira pangsapuri ke apa aku tak ingat cuma dia itu kalau di bawah 10 rasa itu tak ada live biasa dia itu tingkat 4 5 6 7 tu masih pakai tanggalah kalau ini desain-desain lama lah sekarang nih gue buat apartmen yang apartemen yang kos rendah itu ada dan ada juga rumah kerajaan juga ada ya Oke jadi sebab itu tadi dia bilang urus ya kalau pangsapuri itu juga kayak gini kan itu yang tinggi dong kalau tak silap aku yang tinggi yang ada lifah wadah juga aku lupa-lupa ingat jadi korang komen je lah kat bawah ya perjelasnya ok 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 penat juga selalu jadi rumahnya ada halaman belas blok sehari-hari 11 blok sehari-hari betul-betulnya ada lima tingkat oh lima tingkat jana hari sebelah belasannya ada empat tingkat empat tingkat tentu juga panggilan ialah dia masuk masuk depan-depan rumah langsung kan dia orang-lorong dia jadi dia naik toh naik sampai tingkat lima tingkat empat bukan dia sudah biasa ya kerasa juga sebenarnya iya sudah activity setiap harinya dan keren sih setelahnya kita lihat anak masih segini ya setelahnya kan biasanya nongkrong sama temen-temen main game dia main game dia memilih untuk membantu orang tuanya gitu kan keren banget tanpa bayaran betul tanpa upah gitu Wow ya bener kata Anton tadi anak-anak kayak gini biasanya lebih cepat untuk menjadi orang gitu kan Iya semoga ajalah tercapai kita doakan sama-sama netizen ya sama subscriber semua kita doakan adik ni abang tu muda macam muda lagi macam muda hati ambil hati abang eh betul eh ok adik abang bagi harga balik adik dalam tu ada adik punya 85 ringgit cuba buka dulu dalam tu cukup 75 ringgit tujuh ratus bro wow tujuh ratus dikasih kenapa yayasan jadi ada yayasan juga tahun mungkin yang penderung-penderung jadi langsung ya bagus juga ada ada sistem kayak gini nih kalau boleh kita pun kayak gitu ya jadi saling tolong bagi yang memerlukan gitu loh mantul lah kalau ada kayak gini ini ya kita sokong lah ya FSJ terbaik channel jangan lupa subscribe guys Dek, abang doangkan semoga cita-cita Dek Nak jadi doktor tu tercapai suatu hari nanti Semoga urusan adik dengan mak pada hari akan datang Dipemudahkanlah Berhaji akan mak dulu, gembira akan mak dulu Mak susah payah tu nak jaga adik Ya Fahdi nak balik naik apa ni? Nak abang hantar? Tak apa, saya jangan kasih lah Betul ke ni? Nanti kalau orang colet Betul? Kalau orang colet, adik nak buat macam mana? Bingung, saya lari Silat dulu Dari je lau Adik, abang nak tengok muka adik Adik buka mask sekali, boleh? Tengok macam handsome ni Boleh? Sekali je? Okay Oh Saya pun dah penat Adik Syami lagi dah penat Tengok kat belakang si, adik ada kat belakang Oh, naik Eh, adik Terima kasih banyak-banyak tau Semoga adik maju selayang Eh, baik-baik Okay Bye Alhamdulillah Alhamdulillah So, dua blok Semput Semput Saya lah sempur Sempat naik sampai kita 4 Engkau ni macam Apa ya? Semaput gitu lah Tuan Boleh dikatakan dia Kayak Kayak naik turun tangga Engkau capek Gimana ya? Tunggu Ngarakan Kesal gitu ya Kesal, kesal, kesal Semput gitu Okay, okay, okay Baru-baru denger lah kau perkataan Aku juga baru dengar semput Bener, asli Tapi hari-hari adik ni 11 blok Adik ni berjalan So Korang yang mana nak rasa nasi lemak adik Syahmi ni Memang sedap Dijemput Datang ke area sini lah Ataupun boleh call dia Okay, yang penting Jangan lupa komen Like, share Daripada Efeksyen Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, ini ada yayasan dia, Tuan Nah, ini yayasan bagus Dia menubuhkan suatu yayasan Jadi, bagus lah Bisa membantu orang-orang yang memerlukan Okay, guys Sudah selesai videonya So, gimana menurut Bang Anton dan Bang Ray ni ya? Ya, menurut aku sih Budak kan ya Budak usia darjah 4 tadi ya Dari darjah 4 tadi Dari darjah 4 Dan 11 blok Bayangkan Dan itu dia bukan Berkeliling di bawah blok situ Gitu lah Naik turun tau tak At least ada yang tingkat 5 Ada yang tingkat 4 Coba, 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 coba Naik ke lantai pelat tanpa lift Satu kali naik turunnya udah Sempur Dan itu dilakukan setiap hari guys Dan Ya, ini luar biasa ya Kita sama-sama doakan guys ya Netizen semua Sebab cita-cita enak Jadi dokter kan ya Ya, semoga aja tercapai cita-citanya Bisa merubah nasib kan Sebab Beliau ini anak tunggal Dan Duduk dengan ibu tunggal Sebab Yatim kan Jadi kasian banget Semoga aja Tercapai lah cita-citanya Amin 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 Bang Anton gimana bang? Ya, kalau menurut aku ya itu tadi Kalau anak-anak seperti ini kan Sudah jarang Sudah jarang Dan kalau dia punya cita-cita tuh Biasanya kebanyakan tercapai Karena dia mulia Dia membantu emaknya Sendirian Jadi tulang punggung keluarga bro Masih kecil kayak gitu Iya Dan juga kalau Orang-orang Anak-anak kecil kayak gini Yang Memang ikhlas Apa namanya Membantu emaknya tuh Pasti yang gak ada rasa capek lah Kalau dia berniaga Mau jalan kemana-mana gitu Karena dia memang Dan satu lagi Dia tidak ambil upah 1 linggi pun Iya Betul Itu kan luar biasa gitu loh Dia memang ya Mungkin untuk menghidupi dua orang ini ya Antara emak dan anak ini Untuk hidup Dan Ya harganya cuma 1 ringgit itu Sudah murah lah Satu Jadi Walaupun tidak Iya Walaupun tidak mendapatkan upah Tapi setiap hari Stay jalan Sepatang Dan begitu ramah Ya semoga aja Nanti ada tempahan-tempahan yang lain Semoga aja nanti Tempat Ada Ada aja lah Rezekinya pasti Kalau orang yang jujur Bersetak Kayak gitu pasti Dibantu kok Sama Allah Sama Tuhan Pasti Cepat dia Betul 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 Sebab Orang tahu tak Kalau Meniaga jual Makanan Matang Makanan siap saju Itu Seawal pagi Bangun Repot Repot Tenaga Pikiran Lepas lagi Aku pernah kan Patutnya Kalau reaction video aku juga Bagus Sampai Bagaimana itu Waktu Berbagi nasi lemak Di Malaysia Aku Ampir Lima Aku Ada Buat Dengan homeless Dengan jenis Nah itu Memang seawal pagi Dia udah masak Masak sendiri Enggak Kita beli dengan orang Dan orang 4 pagi itu Sudah start Sudah start Masak Wow Iya betul sih Tapi di Malaysia Itu ada pasar pagi Pasar pagi Ya ada Pasar Pasar Itu kan Bukannya Pagi Seawal Pukul 2 Itu udah ada Oke guys Itu saja Video dari kami Dan semoga Mendapat tambahan Wawasan dan pengetahuan Bagi kita semua Dan juga pengajaran Bagi kita Istilahnya Tetaplah kita bersyukur Atas apa yang Allah Berikan kepada kita Jadi Se Apa namanya Sesusah apapun Usahakan kita bersedekah Agar supaya kita Hidupnya menjadi Hidup yang berkah Insya Allah Amin Oke terima kasih Bang Ray Dan juga Bang Anton Sudah hadir di channel Camujib Selamat beraktifitas Selamat beristirahat Juga kan Ini kita syutingnya Malam-malam guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk Di like Share Comment Subscribe Channel Bang Anton Dan juga Bang Ray Oke Terima kasih Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax